Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ryudandi Di video kali ini saya akan membahas Atau menjelaskan mengenai Bab 7 dari kelas 11 Yaitu menilai karya Memalui resensi atau tentang Tekst resensi Apa itu tekst resensi atau apa itu resensi Resensi ini merupakan Kupasan atau pembahasan Tentang buku, film, atau drama Jadi kita mengupas Film-film atau buku Ataupun drama yang telah kita tentang sebelumnya Nah itu disebut tekst resensi Kemudian ada fungsi dari Tekst resensi itu sendiri Yang pertama yaitu untuk mendapatkan Empan balik dan saran tentang buku yang ditulis Kemudian yang kedua adalah Memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan Kemudian ada sarana Dan penguji atau sarana Dalam menguji atau mengembangkan suatu topik Atau permasalahan Kemudian yang terakhir itu sebagai sumber informasi Dan panduan tentang buku-buku yang baik atau tidak baik Nah ada juga tujuan dari penulisan resensi Yang pertama menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku Jadi untuk menarik perhatian orang Orang-orang itu misalnya kita menulis tekst resensi tentang buku Misalnya kalau SMA itu ya biasanya kita membaca-baca buku Seperti Cerpen atau novel Misalnya tentang buku Dilan Nah kita itu bisa menulis tentang novel itu ya Tentang novel Dilan Untuk memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku itu Yang kedua yaitu untuk memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku Sehingga penilaian itu diketahui hal yang Jadi yang terakhir kedua ini biasanya mencantumkan atau menuliskan pendapat kita Penilaian kita terhadap buku yang telah kita baca Yang ketiga itu melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengharang Dengan bahan yang ditulis oleh pengharang Kemudian yang keempat adalah untuk menghargai keunggulan dari suatu penulisan buku Atau hal-hal yang menunjuknya Bentuk menghargai atau bentuk menghargai kita dalam buku tersebut Sepertinya dengan menuliskan resensi Kemudian yang kelima yaitu mengungkapkan Namanya kelemahan ataupun kekurangan dari penulisan dan sistem penulisan yang ada dalam buku tersebut Yang keenam yaitu untuk memberikan ujian atau kritik terhadap bebot ilmi ataupun nilai karya seseorang Seperti itu Kemudian bagaimana sih atau apa saja syarat untuk menulis resensi Yang pertama itu kita harus memiliki pengetahuan di bidangnya Jadi tidak sembarang orang ya Misalnya kita tidak memiliki pengetahuan di bidangnya Tetapi kita berani untuk menuritik atau menilai sebuah buku tersebut Nah itu merupakan hal yang kurangnya atau tidak baik Seperti itu Kemudian yang kedua yaitu harus memiliki kemampuan menganalisis unsur intrinsik dan eksprinsik yang terdapat dalam buku Baik itu cekan ataupun nopo Kemudian yang ketiga yaitu untuk memilih Kita harus memilih atau memilih perbandingan atau membandingkan buku apa Misalnya buku satu dengan buku yang lainnya yang sejenis seperti itu Nah itu merupakan hal-hal ataupun yang kita ketahui dalam teks resensi Atau apa yang harus kita ketahui sebelum melakukan atau menulis sebuah resensi ya Di bab 7 Selain nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata manajaya Instagram pkbmalfata official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!